Intro Kalo lagi weekend, malem-malem orang biasa pada cari muka Cari muka kita di layar kaca Karena bakal seru-seruan di WIB waktu Indonesia Bercanda Nah seperti yang tadi kita udah janjikan nih Kalo ternyata yang namanya cari muka itu ada motif-motifnya Emang itu motifnya apa? Biasanya orang itu motif batik Itu ada motifnya kain, ada motifnya Saya baru tau cari muka ada motifnya Jadi begini, anda pernah sering ya Pasti sering mendengar pepatah Ada udang dibalik batu Itu berkaitan dengan cari muka sebenernya Tapi saya tidak terlalu sependapat dengan Peribahasa atau pepatah ada udang dibalik batu Udang dibalik bakwan Udang dibalik bakwan, gak mungkin juga Sebenernya udang dibalik ngadu Udang dibalik Itu bacaannya dibalik pak Itu bacaannya dibalik orang alam, orang malang biasanya itu dibacaannya dibalik Ini maksudnya dibalik yang tersembunyi, sirat, tersirat itu maksudnya apa gitu Bukan dibalik tulisannya udang, bukan Oh gitu ya Tapi kalau udang, udang dibalik jadi apa? Ngadu Nah, apa yang salah disini? Apa yang salah? Ya kan Kak? Sepertinya anda ini mencari kesalahan saya ya Untuk melihat orang yang ada maunya itu sederhana Dari namanya juga ada ketahuan Dari namanya? Orang yang ada maunya itu namanya pasti ada Ketahuan ngarep banget orang yang gitu pak Kelihatan dari mukanya? Nama Ya namanya keliatan Kelihatan Maulana Maudi 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 questa yang suka cari mukanya Kalau dia karyawan misalnya ya kalau didepan bosnya Dia itu males-malesan kerjanya natomiast kalau dibelakang bosnya dia itu rajin Maudi Maksud Hai Penjelasan penjelasanушkan tebakan proclaim tenbali pak Pohong cari mukanya kalau ada bosnya dia kalau di depan bosnya dia males-malesan kalau di belakang bosnya dia rajin misalnya nih saya karyawan ini bosnya kalau di depan bosnya saya males-malesan coba kalau dia bosnya di belakang bosnya saya rupanya itu Pak itu salah Pak itu kalau bosnya di depan itu kalau bosnya di depan kalau bukan di depan bosnya bukan bos apa yang di depan Pak logikanya sekarang gini nih kalau ada kata-kata saya ada di depan toko ada di depan toko ini posisinya gimana itu kita ada di depan toko apa toko di belakang kita tergantung Anda menghadap kemana gimana nih misal misalnya toko ini misalnya ini saya Anda tokonya di mana saya ada saya ada di depan toko nah tokonya di mana tokonya Pak tokonya di depan saya di depan Anda berarti apa yang harus saya bilang kamu berdiri menghadap toko kok menghadap di depan toko saya berada di depan toko lah ya kamu menghadap toko atau membelakangi menghadap lah ya berarti kamu berdiri menghadap toko karena kalau kata-kata ini misalnya toko disini kamu menghadap sana itu apa kata-katanya ini tetap di depan karena tokonya menghadap sini Pak kamu tetap di depan toko bisa bisa gak Pak masalah depan ini kita bahas minggu depan aja iya kayaknya gak perlu udah bahas habis laku iya 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 orang Anda sendiri yang ngotok saya jelaskan secara sederhana masih ngotok misalnya nih Lorenzo mau Marquez balapan ternyata Lorenzo berada di depan Marquez nah Marquez di mana Lorenzo berada di depan Marquez yang di depan siapa? di depan Marquez Lorenzo berada di depan Marquez yang di depan siapa? saya tanya bangga sayang anda ini berarti mokot banget ya Pak maksudnya bener nih Lorenzo berada di depan Marquez berada di depannya yang di depan siapa? dia di depan Marquez atau di depannya dia Marquez ya yang di depan siapa? Marquez sama Satpam yang di depannya coba kelar-kelar dari tadi Lorenzo di depan Marquez Itu gimana berarti Siapa yang di depan Marquez Marquez atau Lorenzo Lorenzo di depan Marquez Jadi yang di depan Lorenzo Marqueznya Di belakangnya Berarti Tapi kan misalnya Lorenzo Ini agaknya Lorenzo Saya Marquez Lorenzo di depan Marquez Marquez mau ngapain kan dia gak bisa ngeliat Marquez ngolong-ngolong dia Kan MotoGP gak ada spionnya Jadi kalau Marquez di belakang Malas-malasan Lorenzo gak ngerti Jadi kalau di depan Bosnya males-malesan Bosnya kan di depan Kita males-malesan gak ngerti Terserah dia Pak Pusing Sebenarnya ini apa sih akibat Orang yang cari muka Dari tadi dibahas kayaknya negatif Apa sebenarnya akibat kalau kita cari muka Ini bahaya sekali Bisa berakibat fatal Bisa menyebabkan Muka orang lain terluka Emang ada buktinya Pak? Ada Ini kalau cari muka Berakibat muka orang lain luka Ini kelihatan Ini bisa lihat videonya Ini kalau dia nendangnya cari muka Dikenain muka Pak kalau menurut saya itu bukan yang nyari bola Maaf Pak Pak saya protes Pak Maaf Kalau itu bukan cari muka Itu mukanya yang nyari bola Kalau cari muka itu kalau gak diharapkan oleh orang yang anda cari mukanya Itu bisa luka Kayak itu kasian Nah berikut Tamu kita berikut ini Dia gak carmuk Tapi Charming Masa saya ngundang saya sendiri Eh pokoknya yang gak lagi ngomongin calontong Ini bintang tamu kita Dia charming banget Cantik sekali Tapi dia punya masalah sama temennya Yang suka cari muka Langsung aja kita ngundang Ini lah dia Sandra Dewi Lihatan beda ya Gak seperti biasanya Ini adalah permainan baru loh di babak ini Apa? Temukan 10 perbedaan Tidak ketemu Tidak ketemu perbedaannya Cuman yang gak ketemu itu bersamaannya Perbedaannya susah Tapi memang gak seperti biasanya ya Kenapa nih? Kan biasanya gak disini Namanya juga bintang tamu Ini Sandra Dewi ini punya masalah Katanya sama orang yang cari muka Pasti dong Kalau gak ada masalah dengan Yang berkaitan cari muka Tidak mungkin datang Tapi sibuk apa sih? Lagi sibuk apa sekarang? Sibuk prepare mom Selamat tinggal Selamat tinggal Boleh 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 dong Silahkan susah Tidak mungkin Ya tentunya gak jadi Jangan sekarang Tuh Kasih kan Ya sudah bisa cari jodoh Sekarang bermasalah dengan temen yang cari muka Nah itu dia cari jodoh gak masalah Cari muka ini gimana coba? Bukan cari muka banget ya Tapi ada hubungannya sama muka Jadi saya punya sahabat yang menurut kita semua Di satu gang itu muka tembok gitu Bukan cari muka lagi muka tembok Jadi kalau misalnya makan rame-rame Kita kan bisa ngitung dong Kita makannya berapa Terus bayar Terus digabungin uangnya kan Kalau ini enggak Pokoknya dia makan apa aja Bayarnya paling cuma 50 ribu gitu Kalau makan bareng Dia gitu selalu kelakuannya Selalu gitu Jadi kalau makan steak Makan apa Tapi dia bayarnya cuma 50 ribu Misalnya Padahal harga steak 200 misalnya gitu Misalnya Denang Disini pasti ada solusinya Dimana? Ya Dimana? Temen kamu Yang muka tembok tadi Orang yang Kalau makan bareng Dia selalu Bayar dengan Porsi yang paling kecil Padahal kadang-kadang Makannya dia porsi paling gede Ya Atau bahkan kadang-kadang Pura-pura Enggak mau Ikut urunan malah Ya Itu banyak sering terjadi Sebenarnya kuncinya sederhana Dia melakukan seperti itu kan Kalau makan bareng Ya Nah caranya Ya Kalau lagi makan sama temen-temen Dan dia ada Kasih tau temen-temen yang lain Harus sabar Atau kita duluin Jadi kalau lagi makan bareng Sama ada dia Kamu tunggu dia selesai makan dulu Kalau dia udah selesai Kamu baru makan Ya Kan dia berperilaku seperti itu Kalau makan bareng Nah kalau makannya gak bareng Ada delay Dia gak akan seperti itu Jadi kalau makan bareng Jam 7 Dia makan jam 7 Kita jam Ya 7 Pokoknya Kamu tunggu dia selesai Baru kamu makan Yang penting gak bareng aja Dia akan berperilaku seperti itu Jadi maksudnya Cak Jangan pas dia nyuap Kita nyuap juga gitu Kalau makan bareng kan Makanya pasti bareng-bareng Ya Nah makanya kamu tunggu dia selesai Bukan bareng Bukan bareng dalam waktu Cocok-coknya bareng bukan Oh makan bersama Itu namanya makan bareng bersama-sama Ya itu Ya itu Makan bareng bersama-sama Jadi begini ya Gimana Bapak mau kemana Mau kemana pak Jangan dulu dong pak Gimana nih Ini kok Ada makannya begini Berakannya pak Berakannya agak dipercepat Ketika waktu mau membayar Ini kalau pas makan Dia nyantai aja nih Tapi pas waktu membayar Biasanya Orang yang seperti ini Mukanya dihadapin ke tembok Ya Seolah-olah Buang muka gitu Ah buang muka Makanya kalau Ketemu temen yang seperti ini Pas dia buang mukanya ke tembok Kasih tuh depannya Bilnya Tunjukin ke mukanya Biar dia bukan muka tembok Tapi muka bil Dia akan tahu Tagihannya berapa Yang dia pesen minimal Berapa itu yang harus dibayar Jadi kalau di depan mukanya Ditaruh dimah Jadi muka dimah ya Iya Di depan itu Kemukaan Makanya muka tembok terjadi Karena ketika melakukan Transaksi waktunya saat bayar Dia mukanya pura-pura Dihadupin tembok Seolah-olah Yang gak mau tahu Gak mau peduli Dia cuma bayar sedikit Ditaruh Dia menghadap tembok itu Alikan mukanya jangan ke tembok Ke bil Tagihan Oh Ya 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 Ingatkan terus Pemirsa jangan muka tembok Jangan sampai alihkan pandangan Anda Dari televisi ke arah tembok Apalagi kalau pemirsa Jangan sampai mukabur Jangan kabur kemana-mana Karena nanti kita masih akan bahas lagi Masih banyak Masih banyak pertanyaan dari Sandra Dewi Yang belum terjawab Sepertinya belum terpuaskan Kita akan jawab Selain saat itu tetap di WIB Waktu Indonesia Bercanda Berapa pernah dipukuin orang satu studio Kasih Dua studio malah Sekarang Aku Makanya Terructor Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.